Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ana Aynia NPM 1617 05 1055 Di sini saya akan membuat sebuah tutorial Untuk tugas saat web lanjut Dimana kita diminta untuk membuat Paling tidak dua tabel Yaitu tabel data dan tabel rekom untuk internasinya Lalu tabel data dibuat untuk dibuat program Untuk membuat rekapnya Kompil rekap ini menjadi dasar untuk Pembuatan grafik dalam kursi tar Selanjutnya video tersebut di upload ke Youtube Dan linknya di kumpul ke Fiklas Dalam bentuk XB Nah tahap pertama yaitu Saya sudah membuat Di sini saya telah membuat Sebuah data Eh sebuah data Dimana di sini data jumlah siswa Pada SMHimacom diuruskan berdasarkan kelas Di sini kelasnya ada 11, 12, 13, 11, 11, 12, 13, 12, 1, 12, 12, 13, 12, 1, 12, 12, 12, 13 Ini database yang mulai saya buat Untuk ID nya Ini dan nama kelasnya 11, 12, 13, 12, 13 dan ini berurus berdasarkan jurutan Ini jumlah siswa Sebelumnya saya telah membuat Dua buah Database Dimana Database nya itu yaitu Jumlah siswa Dan rekap jurusan Rekap jurusan ini adalah rekapan dari Jadi jumlah nilai ini Jumlah siswa Beras Jurusan Dan nama jurusan Dan kita akan menghapus Data Table rekap jurusan ini Dan membuat baru Menggunakan view Sekarang kita ke SQL Carry Next Script So Lihat Support Copac Enter Enter Bi selamat menikmati selanjutnya di codingannya di sini di indexnya kita kodein nah ini kita kita connect ke database yang saya buat dimana database saya namanya data class lalu ini ini select from backup jurusan ini select from backup jurusan dari view yang telah kita buat tadi selanjutnya ini nama nama jurnya yang mau kita buat yaitu graphic penerian jurnya digital 5.com terus namanya position nah disini kita array datanya menggunakan data array itu dengan label jurusan dan value nya atau nilainya jumlah jurusan berapa jumlah sikl yang memilih jurusan tersebut terus kita lamin self-expense jadi dari data yang udah kita buat banyak siswa yang memilih jurusan bahasa sebanyak 94 orang yang memilih IPAS sebanyak 76 orang dan yang memilih IPS sebanyak 98 orang dari data ini banyak siswa jurusan paling banyak dipilih adalah jurusan IPS dan jurusan paling sedikit dipilih adalah jurusan IPS sekian presentasi dari saya apabila ada kekurangan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh